Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya Hera di channel podcast Horror Ribbon Hamdi memegangi kepala saat atasannya menjelaskan tentang minimnya penghasilan dealer motor tempat dia bekerja Bagas yang ada di sebelahnya juga tidak kalah pusing Mereka dan karyawan lainnya diancam dipecat karena dealer mungkin akan tutup Pendapatan bulan ini saja menurun drastis, jauh di bawah target yang dipasang oleh atasannya Selesai meeting, Hamdi, Bagas, Santi, dan Dinda duduk-duduk di depan dealer sambil berharap ada yang datang membeli motornya Mereka berkaya dealer motor ini seramai dulu, setiap hari selalu dipenuhi orang-orang membeli motor Mereka tidak berharap lebih, hanya tiga motor dalam seminggu sudah lebih cukup Untuk menjaga dealer agar tidak tutup Kamu sudah coba menawarkan motornya, San? Hamdi melirik Santi Sudah, Ham, tapi belum ada yang mau Padahal kalau aku sudah menawarkan, biasanya orang-orang akan tergiur Tapi entah kenapa belakangan ini mereka malah pergi Santi mendengus Hamdi mendesah panjang, begitu juga dengan yang lainnya Nasib mereka diambang kehancuran Karena kalau minggu ini tidak ada yang membeli motornya Terpaksa dealer akan ditutup Dan otomatis mereka akan menganggur Di tengah-tengah kebimbangan dan kegelisahan Tiba-tiba ada seorang bapak-bapak dengan berpakaian kumal mendekati mereka Dia menjingjing tas yang lumayan besar Mereka terkejut dengan kedatangan bapak itu Bukannya berebut melayani Mereka malah berebut menghindar Hamdi yang geram mencoba mengalah dan melayani bapak-bapak tersebut Ada yang bisa kami bantu, Pak? Apa saya bisa membeli motor untuk anak saya? Hamdi terkejut Dia sempat melirik teman-temannya karena ragu Dengan penampilan bapak-bapak yang ada di depannya itu Teman-temannya meminta agar dia mengusir bapak itu saja Tetapi Hamdi enggan Dia berharap bapak-bapak ini ternyata benar-benar membeli motor Tidak harus melihat penampilannya untuk mengetahui orang tersebut punya uang, bukan? Bahkan yang tampilannya sederhana justru biasanya mereka lebih loyal Bisa Pak, mari kita lihat-lihat dulu Hamdi tersenyum Bapak tersebut mengikuti Hamdi Hamdi menjelaskan spesifikasi tiap unitnya Bapak tersebut mengangguk-ngangguk Lalu menanyakan keinginan dan kebutuhan bapak tersebut Dengan sabar, Hamdi memberikan informasi yang jelas atas setiap unit motor-motor yang berada di sana Setelah menemukan motor yang cocok, bapak tersebut membuka tasnya Mata Hamdi terbelalak Tas itu ternyata isinya uang yang banyak Bapak mau motor apa? Hamdi tampak kegirangan Bapak tersebut menunjuk motor yang ada di belakang Hamdi Semakin berdetak tidak karuan jantung Hamdi Saat bapak itu memilih dua motor sekaligus Hamdi sempat tidak percaya Tetapi bapak tersebut serius Dengan meminta total harga dari kedua motor itu Kemudian Hamdi mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan Bapak tersebut bernama Umat Sanjoyo Diketahui dari dokumen yang ia berikan Sementara Bagas, Santi, dan yang lainnya Melotot melihat uang yang bapak tersebut keluarkan Hamdi menghitungnya Ternyata uangnya sisa dua juta Hamdi mengembalikan uang itu kepada Pak Umar Motornya mau dibawa hari ini, Pak? Saya tidak bisa membawa kedua motor itu Karena saya sendirian Bisa diantar ke rumah saya tidak? Hamdi tersenyum Tentu saja, Pak Ia mencoba memberi pelayanan terbaik Lalu mengambil kertas untuk menuliskan detil biodata Serta alamat rumah Bapak Umar yang ditinggalinya saat ini Pak Umar menjelaskan secara detil Jelas dan gamblang Transaksi pun selesai Lalu Pak Umar pamit Hamdi mengantarnya sampai ke depan Saat berbalik bagas lari karena ada barang dari bapak tersebut yang ketinggalan Hamdi segera menyusul Tetapi Pak Umar sudah tidak ada Kok sudah tidak ada? Padahal jalan bapak tadi lambat Hamdi menelan ludah Dia amati seberang jalan dan gang sempit yang ada di dekat deler Namun juga tidak ada Hamdi kembali dengan membawa barang yang ketinggalan itu Hamdi berencana membawa barang tersebut sekalian mengirim motornya Sekembalinya Hamdi Teman-temannya mengerumuninya Dan menanyakan perihal bapak tadi Pasti dia orang kaya ya Tapi berpenampilan biasa Santi mendadak antusias Halah Tahu dia bawa uang langsung antusias Coba tadi Malah pada pergi Hamdi mengerutu kesal Semuanya tertawa Santi mencibirkan bibirnya Mereka lalu membaca alamatnya Seketika jantung mereka seperti berhenti saat melihat alamatnya Rumah bapak tadi jauh sekali dengan deler Bahkan perlu tiga jam untuk bisa sampai di alamat tersebut Apa di daerah sana tidak ada deler ya Sampai-sampai beli motor saja harus di sini Bagas berkomentar Mungkin ada Tapi kurang lengkap Santi menambahi Semuanya mengangguk Atasannya mendengar tentang pesanan motor tadi Dia segera memanggil Bagas dan Hamdi Hamdi mulai merasa tidak enak Pasti atasannya berulah tidak masuk akal Setelah mereka masuk Benar saja dugaan Hamdi Atasannya meminta mereka untuk mengirim motor sore itu juga Pak ini sudah hampir jam 5 Kita mau tutup Kenapa tidak besok saja Hamdi mencoba memprotes keinginan atasannya Hamdi kita ini sudah hampir mau bangkrut Kamu masih santai saja Kalau kita kirim sekarang Kita akan mendapat kepercayaan dari konsumen tadi Setelah itu Pasti dia akan beli lagi ke tempat kita Atau merekomendasikan dealer ini ke teman-temannya Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini Keputusan atasannya sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat Hamdi dan Bagas hanya melirik dan memasang wajah kesal Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa Mereka pun meminta izin untuk mandi dan ganti pakaian Atasannya mengizinkan Sore itu Hamdi dan Bagas menaikkan motor pesanannya berdua saja Teman-temannya sudah pulang Sepanjang menaikkan motor mereka tidak berhenti mengumpat Dan memaki atasannya yang semena-mena Mereka lalu berangkat setelah persiapannya selesai Sepanjang perjalanan Hamdi dan Bagas mengobrol banyak hal Tak lupa mereka pun merokok Sore perlahan mulai menghilang Seiring laju mobil mereka menembus jalanan Yang kanan kirinya mulai dipenuhi pepohonan yang rindang Kita sudah memasuki pedesaan, Gas Banyak-banyak berdoa saja Hamdi yang teringat dengan cerita temannya Lalu mengingatkan Bagas Memangnya ada apa dengan pedesaan di sekitar sini? Hamdi menceritakan Temannya yang ditakuti saat sedang mengirim barang di alamat yang sama Saat itu kebetulan cuacanya hujan gerimis Dan temannya juga berdua saja Saat itu ban mobil bocor Hingga memaksa mereka harus menginap satu malam Karena tidak ada tambal ban Dan ban gantinya ketinggalan Ham, kita lupa mengecek ban gantinya Bagas seketika memegang dengan Hamdi Hamdi mendongak Lalu menepikan mobilnya Dia memegangi kepala Saat mengetahui ban gantinya juga ikut ketinggalan Jantungnya berdetak tidak beraturan Napas Hamdi mulai berat Lalu menatap Bagas Bagaimana ini Gas? Hamdi memegangi ketingnya Semoga saja tidak bocor seperti temanmu Ham Mereka pun melanjutkan perjalanan Setelah melewati jalanan yang dipenuhi pepohonan rindang Mereka memasuki wilayah yang lumayan padat penduduk Di sana ada pom bensin Hamdi membelokan mobilnya masuk ke pom bensin Kamu isikan dulu mobilnya Aku mau kencing Hamdi memegangi celana Bagas mengangguk Hamdi segera berlari ke kamar mandi Karena saking kebeletnya Hamdi tidak melihat tanda Dan masuknya lonong begitu saja Selesai buang air kecil Hamdi keluar Betapa terkejutnya dia Saat melihat ada nenek-nenek sedang berkaca Hamdi sedikit berteriak Lalu lari keluar Hamdi segera melihat tanda Ternyata dia salah masuk ke kamar mandi Dia ingin meminta maaf Namun saat masuk ke kamar mandi Nenek tadi sudah tidak ada Dan seramnya semua kamar mandi terbuka Hamdi seketika lari kocar kacir Dia tidak mempedulikan lagi sekitarnya Hingga akhirnya dia sampai di mobil Bagas memarkirkannya tepat di depan pengisian angin nitrogen Hamdi tampak terengah-engah Kenapa Ham? Bagas terkejut Melihat temannya yang terengah-engah Seperti habis dikejar-kejar anjing Ayo buruan pergi Sebelum nenek-nenek tadi mengikuti kita Hamdi mengambil alih ke mudi Bagas masih bertanya-tanya Nenek? Nenek siapa? Bagas bertanya dengan nada protes Sudah nanti aku ceritakan Hamdi segera menginjak gas mobilnya Mobil itu melesat dengan agak cepat keluar dari pom bensin Hamdi menceritakan apa yang dia alami saat buang air kecil Bagas menyimak dengan tubuh merinding Dia benar-benar ketakutan Tetapi Hamdi menenangkannya Semuanya akan baik-baik saja Perjalanan mereka baru memasuki seperempat jalan Kembali mereka memasuki jalanan yang dipenuhi pepohonan di sekitar Jalanan itu tampak gelap sekali Tidak ada penerangan Mereka hanya mengandalkan sorot lampu mobil saja Jalannya seram sekali Bagas menengok kanan dan kirinya Iya, aku juga baru lihat jalanan seperti ini Hamdi menimpali Mobil tiba-tiba melambat dengan sendirinya Bagas meminta Hamdi untuk menambah kecepatannya Karena jalannya menakutkan Hamdi sudah berusaha Namun mobilnya terasa berat dan melambat dengan sendirinya Aduh, bagaimana ini Ham? Aku benar-benar sangat takut Bagas memegangi lengan Hamdi Hamdi hanya menelan ludah Dia juga ketakutan Meskipun masih lambat Hamdi juga terus mencoba menginjak gasnya lagi Lebih kuat dari biasanya Namun tiba-tiba muncul nenek-nenek di pinggir jalan Kali ini Bagas yang pertama kali melihatnya dan dia menjerit Hamdi kaget Lalu menengok ke arah yang Bagas lihat Nenek tadi Itu nenek tadi gas Hamdi panik Dia tekan lagi kuat-kuat gas mobilnya Tapi rasanya malah tambah berat Bagas memejamkan mata Dan tubuhnya lama-lama menggigil Mereka terus berdoa Beberapa meter kemudian nenek tadi menghilang Bagas dan Hamdi sama-sama menghela nafas lega Mereka kembali melanjutkan perjalanan Kemudian sorot lampu mobil menerangi seorang kakek-kakek berbadan bungkuk di pinggir jalan Kakek itu melambaikan tangan ke arah mobil mereka Kenapa ada kakek-kakek di jalan sepi begini Mungkin kakek tersebut perlu tumpangan gas Hamdi pun menepikan mobilnya Kakek perlu tumpangan Tanya Hamdi dengan ramah Kakek tersebut menggelengkan kepalanya Namun ia berkata Nanti kalau sudah sampai jangan makan di sana ya Hamdi dan Bagas saling berpandangan Karena tidak mengerti apa yang kakek itu katakan Namun ketika Hamdi hendak bertanya kepada kakek tersebut Dan membalikan badan Kakek itu sudah menghilang Tubuh Hamdi menjadi keringat tingin Hamdi yakin sekali Kakek tadi bukan manusia Kemana kakek itu gas Tanya Hamdi pelan Sementara Bagas menggelengkan kepalanya Dengan badan yang menggigil Hampir setengah jam mereka dibuat senam jantung Di jalanan yang mengerikan Akhirnya mereka sampai di jalan yang padat bangunan lagi Hamdi dan Bagas sedikit lega Bahkan mereka sempat berhenti sebentar untuk merokok Mungkin dengan merokok hati mereka sedikit tenang Setengah jam yang menegangkan Cukup membuat tubuh mereka seperti digerogoti cacing kelaparan Sehingga harus beristirahat sejenak Aku benar-benar takut Ham Bagas mengeluh Di saat kepulan asapnya membumbung ke udara Memangnya hanya kamu yang takut Aku juga kali Hamdi juga menghempaskan asap rokoknya Bagaimana kalau kita tidur dulu Baru besok kita mengirimnya Bagas mencoba mencari jalan keluar Hamdi menggeleng Mobil kantor sudah dipasang GPS Sehingga atasannya bisa memantau Keberadaan karyawannya yang sedang mengirim Jika mereka berhenti lama Atasannya akan tahu langsung Dan bahkan bisa melacak jejak perjalanannya Tubuh Bagas seketika menjadi lemas Penjelasan dari temannya itu membuat semangatnya redup Dan bahkan nyaris hilang Kini yang tersisa rasa terpaksa Agar delan motornya selamat Hamdi mengajak Bagas untuk lanjut Karena takut malam semakin larut Ayo Aku pas rasa aja Bagas mendesah kecewa Dia segera naik mobil Menyusul Hamdi yang sudah lebih dulu Memposisikan dirinya Saat melewati rumah kosong Seketika mobil terasa bergoyang-goyang Hamdi kemudian menginjak remnya Takut jika mobil malah sulit dikendalikan Dia menepikan mobilnya Lalu mengecek ban Hamdi menepuk jidatnya Bagas yang merasa tidak enak Menyusul Hamdi Dia turun dengan perasaan takut Benar saja Ketakutannya terwujud nyata Ban mereka bocor Bagas hanya bisa menyandarkan Tubuhnya ke pinggiran belakang mobil Hamdi memijit-mijit ponselnya Halo pak Ini mobilnya bocor Bapak punya kenalan tambal Ban di daerah sini Hamdi mencoba menghubungi atasannya Halo iya Hamdi Ada tapi kamu tunggu dulu ya Hanya itu perkataan atasannya Saat menunggu di luar Cuaca berubah menjadi sangat dingin Tubuh Hamdi seketika merinding Dia pun mengajak Bagas masuk ke dalam mobil Sepertinya kenalan atasannya masih lama Sudah hampir setengah jam menunggu di luar Tidak ada tanda-tanda kenalannya datang Kamu tidak mengantuk gas Aku ngantuk Bagaimana kalau aku tidur dulu Hamdi menguap Dan matanya setengah terpejam Ham Kamu mau ninggalin aku Bagas melirik ke samping Ternyata Hamdi sudah tertidur pulas Bagas yang ketakutan ikutan tidur Dia masuk ke sarung Setengah jam berlalu Bagas mendengar kaca pintu mobilnya diketuk Tubuh Bagas menjadi tegang Pelan-pelan dia mendekati tubuh Hamdi Kaca itu diketuk lagi Bagas menjadi kian panik Saat mengintip dari balik sarungnya Bagas melihat ada sosok pucat Mengetuk-ngetuk kaca mobilnya Tubuhnya menggigil dan merinding Ampun Ampun Ampuni aku Bagas berteriak tidak karuan Gas Gas bangun Kamu kenapa Hamdi terbangun dan terkejut Karena Bagas berteriak tidak karuan Bagas membuka kain sarungnya Ternyata dia bermimpi Dia mengelus dada Lalu menceritakan tentang mimpinya Tidak apa-apa Hanya bunga tidur Gas Hamdi mencoba menenangkan temannya Tapi Ham Aku sudah tidak kuat lagi Ayo kita pulang saja Hamdi menenangkan Bagas Tetapi Bagas benar-benar takut Nyalinya sudah menciut Dan hanya satu yang dia inginkan Yakni pulang Hamdi menjadi bingung Dia mencoba menumbuhkan keberanian Bagas Kita sudah setengah jalan Gas Kalau kita kembali pulang Pasti kita akan dipecat Atasan kita tidak akan menerima alasan ini Bagas diam sejenak Perkataan Hamdi semakin membuatnya bimbang Benar mereka sudah berada di tengah perjalanan Kita tunggu sampai teman atasan datang ya Semoga saja sebentar lagi Hamdi melirik jam di tangannya Kamu jangan tidur Aku benar-benar takut Bagas merapatkan duduknya Hamdi mengangguk saja Benar saja Tukang tambal ban suruhan atasannya datang Dia meminta maaf karena lama Lalu menambal ban yang bocor Tidak lupa dia memberikan ban cadangan yang sudah atasan bayar Hamdi berterima kasih Selesai menambal mereka kembali melanjutkan perjalanan Saat memasuki jalanan yang sepi Tiba-tiba Bagas kebelet buang air kecil Dia sempat meminta Hamdi menepi Tetapi Hamdi tidak mau Karena sangat berisiko berhenti di tengah jalan yang sepi Apalagi saat ini mereka membawa motor Kamu tahan dulu saja Di depan saja ada pom bensin Hamdi menunjuk ke depan Bagas mengangguk Sepanjang perjalanan dia memegang celananya Agar kencingnya tidak keluar saat itu juga Setibanya di pom bensin Bagas lari terbirit-birit Karena sudah tidak tahan Hamdi tengah menunggu di dalam mobil Dia keraskan musik yang dia putar Entah dari mana datangnya Ada laki-laki bersurban putih Dan wajahnya tampak berseri-seri Sedang berdiri tepat di depan mobilnya Hamdi yang kaget lalu turun menghampirinya Laki-laki itu tidak memperkenalkan namanya Hanya sekilas mengucap salam Lalu minta sedikit sedekah Hamdi memberinya lima ribu Laki-laki itu tampak berterima kasih Nanti kalau kalian sampai Segeralah pulang Dan jangan lupa berdoa Dimanapun kalian berada Laki-laki itu menasehati sebelum pergi Hamdi mengangguk Dia kembali ke mobil Ternyata Bagas sudah duduk di tempatnya Tubuhnya basah kuyuk Dan dadanya terlihat naik turun Hamdi merasa heran Dengan gelagat teman sekantornya itu Ada apa Bagas? Hamdi menjadi penasaran Tadi aku melihat anak kecil berlarian di kamar mandi Setelah aku ikuti sampai di luar Anak kecil itu menghilang Bagas menggeleng pasrah Rasa takutnya sudah diambang batas Sehingga membuat tubuhnya lemas dan tidak berdaya Hamdi segera menjalankan mobilnya Dia tidak mau memperkeruh suasana Perjalanan mereka masih satu jam lagi Mereka sampai di perempatan Hamdi kebingungan lalu menengok Maps Tangannya memutar setir mobil ke kiri Hamdi mengerai mendadak saat melihat di depannya Ada pohon beringin besar Matanya membelalak Lalu menengok ke Maps Dia memutar balik Bagas hanya menggeleng Lalu tiba-tiba dia menangis Bagas ketakutan Dia sudah tidak berani lagi menatap jalanan Saat Hamdi memilih jalan lain Dia kembali lagi ke pohon beringin itu Gas Sepertinya kita kembali lagi ke pohon tadi Hamdi menggigit bibir bawahnya Dia coba jalan lain lagi Sama saja mereka akan kembali ke pohon besar itu Mereka mulai putus asa dan menghentikan mobilnya Agak jauh dari pohon beringin besar itu Sambil menghafal jalannya Bagas yang tengah menyalakan rokok Mencium bau darah segar Dia melirik Hamdi Yang sedang asik menyedot rokoknya Kamu mencium bau darah gak Ham? Bagas mengedipkan mata Memberi kode pada Hamdi Tidak gas Hamdi seketika menengok ke belakang Ternyata bapak-bapak mengenakan caping Sedang berjalan menghampirinya Mereka sempat mendak lari Tetapi bapak-bapak tadi melarangnya Tenang Kalian tidak perlu takut Aku datang ingin membantu kalian Teriakan bapak itu Membuat mereka berhenti Lalu menunggunya mendekat Bapak-bapak tadi wajahnya pucat Dan tidak ada urat-urat penuaan di wajahnya Dia langsung menunjukkan jalan pada mereka Sebelum pulang Bapak-bapak tadi mengajak mereka Mampir dulu ke rumahnya Bagas merasa lega Karena ada juga yang mau membantu mereka Setibanya di rumah Mereka disambut istri dan anaknya Yang masih berusia 5 tahun Mereka pun dipersilahkan masuk Tanpa rasa curiga Kalian mau kemana? Bapak-bapak tadi sudah duduk Bersilah di depan mereka Kami ingin mengantarkan motor Di alamat ini pak Tapi di tengah jalan Kami malah menemukan pohon beringin besar tadi Hamdi memperlihatkan alamatnya Bapak tadi menganggu Lalu tidak banyak bicara Mereka tidak terlibat dalam obrolan lagi Hamdi dan Bagas menyeruput kopi Yang disuguhkan oleh istrinya bapak bercaping tadi Bagas mulai merasa tidak enak Ketika mengamati wajah dari bapak-bapak yang ada di depannya Sedangkan Hamdi merasa santai dan malah lebih rileks dari sebelumnya Hingga nada pesan muncul dari atasannya Kenapa kalian berhenti di makam? Apakah mobilnya mogok lagi? Membaca pesan itu membuat Hamdi tersedak Dia pun menunjukkan pesan itu pada Bagas Mata Bagas membelalak Hamdi memberi kode Agar Bagas keluar lebih dulu tanpa suara dan tanpa menimbulkan kecurigaan Bagas pamit minta izin mencari angin di depan rumah Bapak-bapak tadi hanya menganggu Tinggal Hamdi yang berhadapan dengan bapak-bapak itu berdua Mulai mencium bau darah Hamdi menelan ludah Ketika dia melirik keluar Bagas sudah mendorong mobilnya pelan-pelan Hamdi pura-pura menguap Lalu minta izin ke depan Bapak tadi tidak curiga Dia berjalan pelan Menuruni rumah panggung dan mengambil sandal Ketika melihat ke belakang sepi Hamdi langsung lari terbirit-birit Dia pura-pura naik mobil Bagas yang panik sempat kesulitan menyalakan mobil Ayo cepat Bapak-bapak tadi berjalan ke arah kita Sepertinya dia sudah tahu kalau kita akan pergi Hamdi semakin membuat Bagas panik Ketika semakin dekat Bagas akhirnya berhasil menyalakan mesinnya Tanpa aba-aba dia menginjak gas mobilnya Dan mobil pun berjalan sangat cepat Hamdi mencoba mengingat Jalan yang ditunjukkan bapak-bapak tadi Setelah berhasil keluar Ternyata benar Mereka tersesat di makam dan pohon beringin besar Yang menghadangnya berada di tengah-tengah makam Bagas tidak bisa menggerakkan tubuhnya Dan meminta Hamdi untuk menggantikannya Sumpah baru kali ini aku mengalami kejadian ini Ham Besok lagi aku tidak sudi dan memilih keluar Jika harus mengalami hal seperti ini Taruhannya nyawa Ham Bagas menampar-nampar keningnya sendiri Tenang gas Semuanya pasti akan berlalu Tenanglah Hamdi meminta Bagas untuk tenang Agar dia juga tidak ikutan panik Dan bisa fokus menyetir lagi Hamdi dan Bagas terus melanjutkan perjalanannya Hingga saat ada warung makan di pinggir jalan Mereka berhenti Bagas rapar karena sejak tadi sore belum makan Di sana bertemu dengan supir truk dan supir bis Mereka makan sambil mengobrol banyak hal Sehingga waktu yang relatif singkat itu Membuat mereka saling akrab Ya Jono Salah satu sopir truk menawari mereka tempat untuk beristirahat Hamdi dan Bagas mau-mau saja Kebetulan mereka juga capek Setelah melewati berbagai peristiwa mengerikan Ya sudah selesai makan nanti ikuti aku Jono tersenyum Baik pak Jono melaju dengan sangat cepat Dari jalan raya Mereka mulai memasuki jalan pedesaan Desa itu tampak sepi Tetapi pada sekali rumah Mereka terus berjalan Hingga sampai di ujung Rumah Jono tepat berada di penghujung desa Jono memarkirkan truknya Lalu mengajak mereka masuk Hamdi dan Bagas minum kopi dan hidangan makanan dingan terlebih dulu Sebelum dibawa ke belakang rumah Mereka terkejut Karena dipilihkan tempat yang kurang layak untuk tidur dan beristirahat Maaf karena rumah kami sempit Kalian bisa tidur di rumah ini saja Ya Jono memelas Hamdi mengamati rumah yang terbuat dari kayu dan hampir roboi ini Rumah ini sudah tidak layak dipakai Tetapi karena kadung menyetujui Hamdi dan Bagas menyetujuinya Mereka pun masuk ke dalam rumah Di dalam rasanya sangat pengap Rumah ini jarang sekali dibersihkan Terlebih penuh debu dan jaring laba-laba ada di mana-mana Kamu yakin mau tidur di tempat ini, Ham? Bagas mengamati sekitar Sebenarnya tidak Tetapi kita sudah kadung menyetujuinya Mau bagaimana lagi? Hamdi menggeleng takut Bagas mengecek bagian belakang dari rumah ini Dia mendengar suara perempuan menangis Seketika dia berhenti Dan memastikan lagi kalau itu bukan suara perempuan Tetapi semakin dia mencari tahu Suara tangisannya semakin terdengar Bagas langsung lari tunggang-langgang Hingga menabrak Hamdi Hamdi mengerutu dan hendak memarahi temannya itu Maaf Ham, tadi aku mendengar ada suara perempuan menangis Bagas meringkuk di tikar yang sudah mulai usang Hamdi malah ikut penasaran Dia menghampiri tempat di mana Bagas Mendengar suara perempuan menangis Saat mengeceknya Hamdi malah melihat ada api beterbangan Dan hendak menyambarnya Dia pun lari masuk ke dalam Dia tidak berani mengatakan apa yang barusan dia lihat pada Bagas Karena takutnya malah akan memperkeruh keadaan Hamdi mengajak Bagas untuk tidur Saat mencoba menutup mata Ada sosok hitam besar sedang berjalan menghampirinya Keduanya pun refleks terbangun dan melihat sekitar Ternyata tidak ada apa-apa Saat memejamkan mata Aku melihat ada tubuh besar hitam sedang berjalan ke sini Hamdi bercerita lebih dulu Aku juga sama Tubuh Bagas menggigil Hamdi mencoba mengontrol ketakutannya Tetapi saat melihat dinding yang sudah agak roboh Dia melihat ada bayangan besar Dengan tanduk diatasnya Hamdi pun berdiri Bagas yang takut juga ikut berdiri Sepertinya ada yang tidak beres gas Ayo kita pergi saja Hamdi mengajak Bagas untuk keluar dari rumah Mereka berjalan mengendap-ngendap Saat berada di halaman belakang rumah Mereka melihat Jono sedang memegang kepala kambing Dan tangannya seperti mempersembahkan Pada pohon besar yang ada di depannya Hamdi dan Bagas semakin ketakutan Mereka pun berjalan lebih cepat dan berhati-hati Supaya Jono tidak mengetahuinya Mereka masuk ke dalam mobil lalu menyalakannya Jono melempar batu besar ke kaca pintu mobil Bagas berteriak Dan Hamdi segera menginjak gasnya Berhenti kalian! Teriak Jono Tetapi tidak mereka hiraukan sama sekali Ketika kembali ke jalan raya Mereka merasa lega Bagas curiga Kalau sebenarnya mereka akan dijadikan tumbal oleh Jono Terlihat dari persembahan kepala kambing Yang kerap kali dijadikan sesembahan pesugihan Makanya Tadi rasanya banyak sekali kejanggalan Hamdi mengusap dadanya Karena merasa takut Lain kali Aku tidak sudi kalau disuruh kiri malam-malam Bagas menggeleng Wajahnya tampak serius sekali Perjalanan kurang lebih sedikit lagi Sejak keluar dari rumah Jono Mereka tidak lagi mengalami kejadian janggal Namun saat memasuki jalanan yang sepi Bagas mendengar ada perempuan menangis lagi Kali ini berada di belakang mobil Ham! Ada suara perempuan menangis lagi Bagas berkata lirih Sepertinya dia ada di belakang Bagas melanjutkan Sudah Jangan menengok sepion Aku juga mendengarnya Tampak bulu-bulu kecil di tangan Hamid berdiri Suara tangisan itu terdengar semakin keras Hamdi yang takut masih bisa berpikir dengan jernih Tidak dengan Bagas yang sudah lebih dulu Sembunyi di balik sarungnya Dia sempat melirih ke sepion Ada perempuan berambut panjang Sedang duduk di atas motor Wajahnya tidak terlihat Seketika tubuh Hamdi menjadi dingin Keringat mulai bercucuran Padahal tubuh dan keadaan sekitar terasa dingin Hamdi teringat dengan perkataan bapak-bapak bersurban putih Dia ingat lagi sebagian perkataannya Sementara sebagian lagi ia lupa Berdoa lah dimanapun kalian berada Hamdi seketika berdoa dengan sepenuh hati Suara tangisannya pun menghilang Saat Hamdi melirik kaca sepion Dia malah melihat bapak-bapak bersurban di pinggir jalan Dan tersenyum kepadanya Reflek dia menengok hingga keluar dari kaca pintu Tetapi bapak-bapak tadi tidak ada Hamdi melanjutkan perjalanan Dengan perasaan semakin tidak karuan Dia berharap bisa sampai di alamat yang dituju Lalu menumpang istirahat sejenak Bagas masih sembunyi di balik sarungnya di sisa perjalanan Hamdi mengecek MEV Saat tiba di perempatan dia belok kiri Lalu ada gapura kecil Lalu dia masuk Gas, kita sudah sampai di pedesaannya Hamdi mendesah lega Bagas muncul dari balik sarungnya Lampu-lampu berwarna kuning khas pedesaan Menyambut kedatangannya Hamdi semakin tidak sabar Suasana di desa tersebut sangat ramai Meski malam semakin larut Hamdi berhenti sebentar untuk bertanya Pak, maaf, permisi Rumah Pak Umar Sanjoyo di mana ya? Laki-laki yang sedang berjalan itu berhenti Jalan aja sedikit lagi Rumahnya ada di paling ujung Dan yang paling besar Baik pak, terima kasih Hamdi mendengus kesal Dia teringat dengan rumah Jono yang menyeramkan itu Aku rasa tidak seperti rumah Jono, Ham Tenanglah Bagas mendadak bisa berpikiran positif Padahal selama perjalanan Dialah yang takut dan berpikiran aneh-aneh Hamdi pun tertawa mengejeknya Bagas hanya tertawa saja Pikiran positif itu muncul Karena mereka sudah hampir sampai di rumah yang dituju Mereka melihat ada rumah dengan pekarangan yang sangat luas Hamdi membelokan mobilnya ke rumah itu Ini rumahnya Bagas terpukau dengan rumah dan pekarangannya yang sangat luas Kata Pak Umar rumah paling besar di desanya Hamdi mengecek secari kertas yang berisikan alamat Pak Umar Bagas mengangguk Mereka pun masuk hingga sampai di depan pintu Hamdi mengetuk pintu Meskipun mereka belum tahu pasti rumahnya Pasti sesama tetangga tahu Ketukan pertama tidak ada tanggapan Hamdi mengetuk pintu lebih keras lagi Hingga suara gagang pintu dibuka terdengar Hamdi mundur beberapa langkah Begitu juga dengan Bagas Pintu pun terbuka perlahan Apa benar ini rumah Pak Umar Sanjoyo? Benar Perempuan yang seumur laki-laki pembeli motor Menjawab singkat Tanpa ekspresi Pak Umarnya ada bu? Sedang tidak ada Ucapnya lagi Baik bu kalau begitu kami akan menurunkan motornya Hamdi mengajak Bagas menurunkan motornya Dua motor cepat sekali mereka turunkan Hamdi meminta perempuan itu untuk tanda tangan Tetapi dia menolak Kalian saja yang tanda tangan Perempuan itu menggeleng Tapi bu ini harus penerima yang tanda tangan Hamdi menjelaskan lagi Lalu perempuan itu baru mau menanda tanganinya Selesai tanda tangan perempuan itu Menyuruh Hamdi masuk Namun ingatan tentang laki-laki bersorban muncul lagi Kali ini Hamdi ingat ucapan pria bersorban sepenuhnya Kalau sudah sampai tujuan segera pulang Dan berdoa lah dimanapun kalian berada Terima kasih bu Tapi kami harus segera pulang Karena besok kami harus bekerja lagi Tolaknya halus Bagas keningnya mengkerut Padahal pemilik rumah mempersilahkan mereka untuk beristirahat Dan mungkin tuan rumah akan menyediakan jamuan Bagas merasa perutnya sudah mulai melilit lagi Mobil mereka berjalan pulang Ajan subuh mulai menggema Perjalanan yang seharusnya 3 jam Namun memakan waktu lebih lama karena berbagai hambatan Saat mereka hendak meneruskan perjalanan pulang Hamdi ingat Ada barang Pak Umar yang belum diberikan Lalu mereka putar arah untuk kembali Saat mulai memasuki gapura desa Mereka dibuat terkejut Karena desa ini ternyata desa mati Seluruh rumah yang berada di desa ini gelap kulitah Tak terurus dan sebagian hampir roboh Bagas menggigit bibirnya Sementara Hamdi menggigil setengah mati Bagaimana? Kita akan tetap kembali ke sana Bagas merasa panik Mau tidak mau kita harus kembali ke sana Hamdi menelan ludah Bagas teringat rentetan kejadian ganjil yang menimpa mereka Sudah tidak sabar ia ingin kembali pulang Namun Hamdi bersikeras untuk tetap kembali Saat pagipun desa itu tampak sepi Tidak ada orang yang berseliweran seperti semalam Namun sekarang aneh sekali tidak ada orang Saat sampai di rumah tadi Mereka terkejut Rumah itu sudah roboh Dan motor yang mereka turunkan semalam di halaman Sudah tidak ada Hamdi dan Bagas saling berpandangan Bukannya kemarin rumahnya masih berdiri utuh ya Gas Kenapa sekarang roboh? Hamdi menenangkan Bagas Dia pun berjalan menuju halaman rumah Saat melihat-lihat Tiba-tiba ada bapak-bapak membawa caping dan cangkul Mencari siapa nak? Bapak tadi bertanya dengan ramah Nah kebetulan pak Begini semalam kami mengirim motor ke sini Tapi karena lupa ingin mengembalikan barang bapak pemesan motor Yang ketinggalan di dealer Kami pun kembali Namun sekarang kok rumahnya sudah roboh Padahal semalam masih berdiri utuh Hamdi menjelaskan Sambil menunjuk rumah yang sudah roboh Bapak-bapak tadi mengajak Hamdi ke mobil Dia ingin menjelaskan semua tentang rumah ini Nah sebenarnya rumah-rumah di desa sini sudah ditinggalkan warganya Jadi semua rumah di sini kosong Hah? Bapak tidak bercanda kan? Seketika bibir Hamdi menganggap Dan matanya terbuka lebar Bapak-bapak tadi mengangguk Coba saya lihat barang apa yang ketinggalan Hamdi melogoh saku celananya Untuk mengambil gelang pak Umar Seketika matanya membulat Kenapa Ham? Barangnya hilang Kata Hamdi lirih Bagas menggeleng-gelengkan kepalanya Semua kejadian ini sudah diluar nalar Sementara pria yang berada di depannya hanya tersenyum saja Karena sudah tidak aneh dengan kejadian seperti ini Sejak kalian didatangi pria itu di deler Gerbang gaib terbuka Sehingga berbagai kejadian aneh kalian alami Ucapnya padahal Hamdi dan Bagas tidak menceritakan pengalaman mereka di jalan Pulanglah jangan lupa berdoa dimanapun kalian berada Sambung bapak itu lagi Ucapnya mirip dengan pria bersorban putih Dia pergi berjalan semakin jauh Tatapan Hamdi tetap terpaku melepas kepergian pria itu Hingga pria itu seketika menghilang Membuat Hamdi tercengang Ham! Ham! Teriakan Bagas menyadarkan Tanda tangan wanita semalam hilang Ada apa lagi ini gas? Hamdi terlihat panik Lalu menelpon atasannya Menceritakan segala yang terjadi Jangan bercanda kalian itu Ucap suara di seberang sana Beneran pak Coba cek uangnya apakah berubah menjadi daun atau hilang Tunggu Cukup lama mereka menunggu Akhirnya muncul suara di seberang sana Ada Ham Sudah-sudah kalian jangan bercanda Hamdi dan Bagas benar-benar sangat lemas Mereka pulang dan ingin cepat sampai di rumah Hamdi sudah merasa meriang tubuhnya Begitu pula dengan Bagas Pengalaman ini tidak pernah bisa mereka lupakan Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum Sapunya Repegas Simpai Paturai Patepangdui Terima kasih sudah menonton